Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ini di Bandaraas 2 dan ini sudah pembukaan karena pada saat ini lomba karnaval yang ditempatkan di SDN Bandaraas 2 sampai ke Bandaraas 3 dan ini sudah bergerak ini SDN Bandaraas 2 dan ini panas sekali suasananya karena sekarang baru jam 2 lewat 10 dan tampak di pinggir jalan itu hanya satu orang yang nonton guys karena disini memang posisinya ya agak sepi dan ini sudah berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah pada kali ini rami sekali dan karnaval ini karnaval merdeka belajar tahun 2023 sinergi budaya dan pendidikan untuk peradaban maju dari budaya pendidikan terus dapat ya berkelanjutan pendidikannya dan ini masih kolor ini masih panjang ini peserta selanjutnya Bapak Ibu dari Bancamara 3 udah tampak Bapak Sauki Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa terdapat beragam makna yang relevan dengan keadaan sekarang dan masa depan dalam mengicu praktek baik mungkin seperti itu ini ibu-ibunya kompak mengikuti di belakang dan ini tampak dari kejauhan lagi sudah peserta yang ketiga ini SDN Bancamara 1 tampak Ibu Rizkiani sudah mempertontonkan bagaimana keberagaman dapat sejalan menjadi semangat kolaborasi barangkali seperti itu dan tampak juga dari kejauhan masih sepi di pinggir jalan tidak ada orang-orang tapi di belakang saya saya agak ramai disini ini mana ini SDN Bandara 1 Sibaratu Sibaratu ada yang berlari-lari karena panasnya Pol ini dia Sibaratu ini Bapak Rusli dan melalui karnaval merdeka belajar 2023 ini diharapkan tumbuh dengan talenta muda berpotensi sekaligus sebagai metode edukasi kepada masyarakat melalui potensi seni dan budaya ini SDN Bandara 2 yang dikomendani oleh Ibu Maisaro dan sebenarnya saya agak lama menunggu ini Bapak Ibu menunggu yang SDN Bandara 2 sekitar 20 menit lebih lah di belakang saya akan ramai pada saat saya sedang istirahat saya sedang didatangi oleh ibu yang mengendom anak dan nenek tua dan beliau bertanya kepada saya kenapa kok sekarang terlalu banyak karnaval apa sekolahnya itu mengikuti sekolah yang lain saya jawab tidak karena ini baru pertama kali dan ini SDN Bandara 2 sudah memasuki area SDN Bandara 3 dan pada saat itu ini Ateng Jagat Raya ini di depan karena katanya sih katanya ibu yang menggerdik saya dari belakang itu ada saudaranya yang berprofesi sebagai penjahit dia berhutang karena anaknya mengikuti karnaval dan pada saat mengikuti acara peringatan apalah begitu karena dalam setahun itu katanya tiga kali ini SDN Bandara 3 ini Bapak Soki sudah memasuki area SDN Bandara 3 dan tentang kritikan itu saya terima dengan lapang dadah ada juga katanya yang berprofesi sebagai pencuci yang sering pinjam ke saudaranya uang pinjam uang katanya enak gurunya yang punya ini yang punya sewaan baju katanya disangkanya saya yang punya sewaan aduh padahal ini adalah karnaval yang disebut dengan karnaval merdeka belajar aduh ya wajarlah orang sini belum kenal sepenuhnya kepada saya Bapak Ibu karena saya orang banca marah hmm berdua kilih dan ini sudah di areal SDN banca marah satu eh banca marah 3 dan Sakitanya terus berdatangan ini dari Darul Ulu penyiksaan Belanda ini dan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah mengikuti termasuk guru-guru yang sudah mendampingi siswa-siswinya dan terus terang kritikan itu akan saya pegang sampai sekarang barangkali kalau ada acara karnaval lagi saya akan berusaha untuk tidak membebani orang tua siswa karena dengan bahasa itu ngacuwing ke kopeng Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu yang mengkritik saya yang mengkritik saya dan ini sudah memasuki halaman SDN Banjamartiga dan ini acara-acara disini banyak acara-acara full oke sampai disini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh